Halo guys and welcome back to my YouTube channel setelah sekian lama nggak bikin video ya karena memang sibuk kerja jadi belum sempet buat video Oke hari ini kita mau bahas tentang tingkat karir yang ada di H&M aku jelasin apun yang aku tahu di H&M kita sharing-sharing aja sambil aku bersihin muka soalnya abis lakukan kerja Oke langsung aja kita pilih dari yang paling bawah dulu lah ya untuk posisi yang paling bawah itu ada cleaner sama jadi sebenarnya untuk salary sih dia sama kayak sales advisor gitu tapi memang tanggung jawabnya kayak misal mungkin alias floor atau alias jualannya dan bonusan juga sama nih kalau bonusan H&M enak sih dapet satu dapet semua termasuk cleaner terus kalau salah satu ada di cleaner apakah biasanya sih pengalaman sih ya pengalaman sama minimal pendidikannya terus ada karirnya enggak ya ada temenku juga ada dari klinik terus naik jadi sales advisor terus sempet mau naik juga jadi ini tapi kayaknya belum lolos kita jadi kalau kalian kemudian mungkin ya saat ini lagi diprosisi cleaner jangan sedih kalian masih tetap punya kesempatan yang sama untuk jadi seorang seller nah kalau kalian mempunyai juga bisa juga jadi V&M gitu jadi semua kesempatan itu terbuka lebar ya kalau di H&M enaknya terus posisi di hampir sama sih ya punya-punya posisi di selanjutnya adalah sales advisor nah sales advisor ini ya gajinya itu UMK ya jadi kalau ada achievement store itu biasanya baru dapat bonus terus apalagi ya BPJS tenaga kerjaan dan kesehatan dapat untuk seles kayaknya udah taulah ya udah tahu semua terus kemudian ada di atasnya selat Kak kalau kalian dapat ujian ujian dapat promosi jabatan biasanya ada di atasnya itu departemen manager atau visual operasional manajer nah kalau misal nih kalian lebih cenderung ke lebih suka ke operasional misal mengatur tentang jadwal memberikan materi pembelajaran eh pembelajaran ke product knowledge ke sales ke teman lain lebih suka idersipnya ada gitu itu lebih cocok masuk ke departemen manager atau operasional manager jadi tidak ke bagian display ya jadi lebih ke aturan yang ada di store-nya operasionalnya gitu lah pokoknya nah tapi kalau kalian apa jeneng ya lebih cocok ke visual lebih suka nota-nata kayak gitu kan kalian lebih masuk di bagian visual akan beda lagi kalau kalian lebih cocok lagi di kasir nih nah unik lagi nih ada kalau di sales advisor nah itu kalian juga bakal dikasih pegang di kasir enaknya H&M tuh gitu jadi pengalaman pengalaman kalian tuh banyak jadi selama di s menjadi sales advisor tuh kalian sudah dikasih beberapa jalan ya enaknya kamu bakal pilih jalan yang mana yang bakal kamu pilih untuk next karirmu kalau misal kalau mau jadi senior kasir atau mau jadi ketua cor gitu cor tuh sebutan senior kasir gitu itu juga ceritanya udah beda loh udah bukan sales lagi beda beda lagi itu selerinya jadi urutannya adalah cleaner sales kemudian atasnya tuh dibagi tiga cor vm atau dm departemen manajer nah dari tiga ini sebenarnya udah dipelajari sejak dari sales advisor itu nah dari situlah nanti kalian akan terlihat condong ke mana lebih ke vm DM atau cor itu sih kalau aku sih lebih contoh ke vm sih memang ya lebih cekat ke bagian visual oke kalau visualnya udah udah misal udah dapet kan ya nanti kalian bakal ada apa cek dulu next promosi jabatan nih kalau nanti kalau dari DM kalian bisa dapet promosi jadi asisten store manager atau ASM kalau jadi PM nanti kalian bisa naik lagi menjadi area PM atau PM area ya ini biasanya kalau di Surabaya gitu ya PM area itu ngatur di satu wilayah Jawa Timur atau ngatur di wilayah Surabaya aja atau ngatur di wilayah tertentu gitu lah ya itu bukan apa bukan nasional masih dalam area tertentu terus kalau mungkin kalian dari cor atau dari khasir tuh biasanya jadi senior coa jadi lebih atasnya lagi itu juga ada itu lalu diatasnya lagi kalau kalian mau berkarir lagi lebih jauh lagi disitu nanti biasanya akan ada store manager biasanya nggak biasanya sih aku belum pernah lihat terus kalau udah jadi store manager masih mau berkarir lagi nih di HM oke masih ada lagi area manager ini hampir sama kayak VM area itu tadi tapi kalau area ini udah ngatur semuanya termasuk store manager dan VM sekalian di dalam satu area tertentu nah biasanya area ya iya kayak sama kayak VM area area nya sama jadi area kayak Surabaya, area Jawa Timur, area Jawa Barat gitu ya sama sih kayak jadi ya bertanggung jawab untuk beberapa store di area tersebut gitu sih oh ya yang terakhir itu kemarin ada yang tanya tentang stockroom responsible nah stockroom responsible itu aku terakhir di sana itu kayaknya ini sudah nggak ada di posisi itu karena untuk stockroom sendiri sudah menjadi tanggung jawab bersama bisa-tanggung jawab satu orang aja gitu misalkan tugasnya apa sih dulu dulu tugasnya stockroom responsible itu kayak nata hanger, nata kardus, trus nata stock-stock barang gitu di posisi ini tapi kan sekarang kayaknya sudah gak ada kayaknya stockroom itu aja sih mungkin itu aja sih ya untuk informasi kali ini sama dulu semoga informasi ini bermanfaat semoga informasi ini bermanfaat terima kasih